Intro Pasti bersama saya Rahi Jafar, Pemirsa, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ribuan warga di Mataram menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Intro Ratusan personel Brimopo dan MTB siap mengantisipasi teror menjelang pemuluh. Jelang akhir tahun, kunjungan wisatawan asing ke Lombok Barat meningkat. Intro Ratusan wisatawan manconegara asal Eropa dan Asia mulai berdatangan ke Pulau Lombok menjelang akhir tahun. Selain tiba dari Bali menggunakan kapal cepat, sebagian besar mereka datang menggunakan kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat. Otoritas Pelabuhan Gilimas mencatat 2.801 wisatawan tiba menggunakan belasan kapal pesiar sejak pertengahan tahun. Mereka berkunjung ke sejumlah destinasi mendorong kebangkitan ekonomi pelaku wisata. Untuk kunjungan kapal krus di tahun 2023 ini, yang sudah booking slot di Pelabuhan Gilimas sudah ada 18 ya. 18 dan terakhir di bulan Mei kemarin, Alhamdulillah di awal November, akhir November kemarin, tanggal 20, sudah ada kapal yang masuk lagi dan menisahkan tujuh ujungan kapal lagi ya, dari tanggal 25, 20, 27, 28 sampai dengan akhir tahun nanti. Kira-kira ada tujuh kapal lagi yang akan masuk. Pelabuhan Gilimas bersiap menerima tujuh kapal pesiar asal Eropa yang akan bersandar pada bulan Desember menjelang tahun baru. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat Puluhan siswa sekolah luar biasa Muhammadiyah Telurhan Kelayu Jorong, Kejamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berkreasi memproduksi batik. Mereka berlatih membuat batik dengan didampingi guru sebagai bagian dari kegiatan ekstra kulikuler. Batik resi siswa dinamakan batik remuk karena dibuat dengan cara diremas-remas setelah dibaluri cairan lilin. Setelah diremas, kain kemudian direndam menggunakan air perwarna beragam selama sehari semalam. Setelah kering, kain kemudian dimotif sesuai selera dengan menggunakan cetakan yang sudah disiapkan. Selain menjual kain batik reguler, kain batik juga dibuat menjadi kombinasi baju dan tas yang bernilai ekonomis. Kami itu ingin mengasah soft skill, ingin mengasah minat bakat anak kami dan juga mengasah kreativitas anak kami. Sehingga nanti dari kreativitas batik ini akan muncul soft skill, muncul minat bakat dan muncul kreativitas anak-anak kami yang di sekolah luar biasa. Jadi proses awalnya itu mulai dari menaruh malam pada kainnya, kemudian nanti setelah kering itu kita remuk-remuk, kemudian kita kasih warna, baru nanti kita kasih lagi pelorotan, dan kemudian nanti kita jemur, baru nanti kita kasih cap motif. Seni membatik diajarkan kepada siswa agar mereka memiliki keterampilan hidup dan mandiri satu lus sekolah. Mohtadon melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini, saya Rahyia Par dan kru SSI yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.